Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ran Ran Di sini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi UMB Sistem 2020 Dimana UMB Sistem 2020 ini adalah aplikasi untuk mencatat uang muka biaya Jadi selamat malam dan selamat penggunaan ya Untuk karyawan-karyawan koperasi di HIK Terima kasih telah mempercayakan pengembangan sistemnya ke kami Yaitu Ransop Management Baik kita mulai Untuk login silahkan masukkan admin Passwordnya admin Maka teman-teman akan disuguhkan dengan menu utama seperti ini Untuk header modulnya ada 3 bagian Pertama modul UMB Yang kedua option dan yang ketiga help Submodul di modul UMB Di sini ada karyawan UMB Kas, tagihan dan laporan Serta master lookup Untuk input data karyawan Teman-teman silahkan klik karyawan Dan klik repress Repress fungsinya di sini adalah untuk membuka data karyawan yang sudah tersimpan Untuk menambah data Klik tambah Maka di sini akan disajikan form kosong Identitas data karyawan Silahkan teman-teman masukkan Setelah data dianggap benar Lalu klik simpan Untuk menyimpan data Maka data akan muncul di list seperti ini Untuk pengubah data Silahkan klik ubah Maka akan ditampilkan form inputan yang seperti teman-teman lihat sebelumnya Di sini teman-teman bisa edit data Sesuai kebutuhan Lalu klik simpan Untuk menghapus data Sorot data yang akan dihapus Lalu klik hapus Itu data karyawan Setelah selesai Silahkan klik tutup Model kedua adalah UMB Dimana ini adalah merupakan transaksi inti dari aplikasi ini Data penggunaan uang muka biaya Untuk pembuka data Silahkan klik periode Tentukan tanggal awal dan tanggal lahir Lalu klik ok Di sini teman-teman akan melihat data yang sudah tersimpan sebelumnya Pada periode yang kalian telah tentukan tadi Untuk melihat rincian dari transaksi UMB ini Silahkan klik plus di sebelah kiri Dan untuk menambah data Silahkan klik tambah Masukkan tanggal harus kembali Masukkan nama karyawan Jumlah uang yang diberikan Dan keterangan Lalu klik simpan Karena ini adalah proses pengeluaran uang Maka Anda wajib mencetak kuitansi Ini bentuk kuitansinya Untuk mencetak kuitansi Silahkan klik Print Maka data akan masuk ke list data seperti ini Jika teman-teman lihat di cash Maka akan ditampilkan data pengeluaran cash besar 2.500 Ini adalah data UMB yang teman-teman buat tadi Setelah UMB kembali Klik Tombol kembali Di sini kalian akan diminta untuk mengisi item penggunaan biaya Misalkan Di sini yang pertama bensin Yang kedua ada makan Lalu ada penginapan Lalu di sini ada Makan siang penginapan bensin Biaya meeting Seperti contoh Di sini bensin Makan siang 150.000 penginapan Misalkan 750.000 Dan biaya meeting 1.200.000 Jadi jumlah pemakaian Sebesar 2.250.000 Sedangkan dana awal yang diberikan Adalah 2.500.000 Maka dihasilkan selisih 250.000 Sisa biaya ini akan masuk ke cash Dan di sini ada terpakai 2.210.000 Fee nya 10% 225.000 Total tagihan adalah 2.475.000 Dan ini akan ditagihkan Setelah selesai klik simpan Untuk menyimpan data Maka status akan berubah menjadi Kembali Seperti ini Proses selanjutnya adalah Proses penagihan Ke bank Teman-teman silahkan masuk ke tagihan Lalu klik Periode Tentukan tanggal awal Dan tanggal akhir Lalu klik ok Di sini teman-teman akan melihat Invoice yang sudah dibuat sebelumnya Dengan statusnya masing-masing Di form ini status ada 2 Yaitu Diajukan dan closing Diajukan artinya invoice sudah diajukan ke bank Dan closing Artinya invoice sudah dicairkan Kita buka invoice baru Klik tambah Setelah klik tambah Klik add Untuk mencari invoice yang sudah selesai Atau yang sudah kembali Setelah terlihat data seperti ini Double klik untuk memilih data Maka data akan masuk Setelah selesai baru cetak Ini adalah invoice yang akan diberikan ke bank Setelah selesai Klik tutup Untuk melihat laporan Teman-teman masuk ke menu laporan Lalu klik laporan WNB Ini laporan keseluruhan WNB yang telah teman-teman buat Di sini bisa difilter berdasarkan status Proses Status kembali Status diajukan dan status closing Informasi tambahan juga Di laporan teman-teman bisa melihat laporan WNB yang statusnya proses Tapi di sini tidak ada data Ada juga yang laporan WNB diajukan Laporan WNB closing Dan laporan WNB keseluruhan Sekian aplikasi WNB Terima kasih Kesimpulan dari aplikasi WNB 2020 ini Kalian bisa lihat di bagian sebagai berikut Aliran data dimulai dari Kas besar milik bank Yang mengirim kas kecil milik kooperasi Kooperasi akan membuat WNB berdasarkan request atau permintaan dari karyawan Selanjutnya karyawan akan melaporkan item-item penggunaan WNB berdasarkan nominal tertentu Yang pada akhirnya akan menghasilkan sisa WNB Sisa WNB akan kembali lagi ke kas kecil milik kooperasi Total penggunaan WNB akan ditandikan kembali ke bank Dan akan mengurangi kas besar bank Dan begitu selanjutnya Dan akan mengurangi kas kecil milik kooperasi